4 orang petugas dari Lab for Polri langsung turun tangan setelah mendapatkan informasi adanya limbah berbahaya dan beracun di salah satu rumah warga di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 5 orang petugas juga melakukan pengecekan lebih awal kondisi lokasi dan limbah tersebut sebelum melakukan pengecekan dan pengambilan sampel. Sementara, petugas dari Mapol Res Karawang dan Mapol Sek setempat limbah tersebut didapat dan dibuang ke lokasi rumah warga yang berasal dari sebuah perusahaan yang ada di wilayah kawasan industri Surya Cipta. Diperkirakan banyaknya limbah tersebut diduga akan digunakan oleh pemilik rumah tersebut untuk menguruk rumah miliknya. Setelah dirasa cukup dalam penyelidikan kondisi dan kandungan dari limbah tersebut, petugas dari Lab for langsung mengambil sampel sejumlah limbah dan balon plastik. Hasil pengecekan sementara di lokasi untuk kemudian akan dilakukan pengecekan di laboratorium Polri. Menurut petugas limbah tersebut, untuk sementara mengandung bahan kimia berupa amoniak yang menurutnya akan menyebabkan kematian kepada yang menghidup udara tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!